Terima kasih, Saudara Ahmad Nur Sulaiman, Dr. Amna Bukhari, Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad. Bersyukur kepada Allah, dengan izinnya kita berada di dalam ruangan yang mudah-mudahan Allah rahmati. Tidak ada daun yang jatuh tanpa izin Allah, tidak ada debu yang berterbangan tanpa izin Allah. Sesungguhnya, ada manusia mulia yang membuat kita seperti ini. Dahulu, kita tak ada hanya dalam kedipan mata saja. Yang dahulu kita adalah seorang buddha kecil, sekarang sudah seperti ini. Kita sudah berkeluarga, kita sudah mempunyai anak, kita sudah ada istri, suami. Kemudian, kita ada jawatan, kita memiliki harta, rumah, kekayaan, hidup yang sejahtera. Tapi sesungguhnya, disebalik apa yang kita miliki, ada orang yang boleh jadi menengadahkan kedua belah tangan di tengah gelapan malam, berdoa untuk kebahagiaan kita. Orang itu tentu adalah orang yang dahulu merawat kita semejak kita masih kecil. Orang yang dahulu memelihara kita tanpa pamrih. Dengan segala keikhlasan, senantiasa mendukung dan menyokong kita, mempersiapkan masa depan kita. Tuan dan puan, siapakah manusia agung itu? Tak lain adalah ibu dan ayah kita. Maka kemudian, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwa ridho Allah bergantung kepada ridho ibu dan bapak kita. Murka Allah bergantung kepada murka ibu dan ayah kita. Maka tuan dan puan, sudah sepatutnya, kita senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Saya ingin mengajak tuan dan puan, untuk sedikit menyelami bagaimana kasih sayang mereka. Bagaimana perjuangan mereka. Bagaimana derai tetes air mata mereka. Maka saya ingin mengajak tuan dan puan, memahami bagaimana cintanya seorang ibu. Bagaimana perjuangan seorang ayah. Bagaimana kasih sayang kedua orang tua kita. Maka mari ikhlas karena Allah, rundukkan wajahnya. Dan sekarang, tuan dan puan bayangkan wajah ibu tuan dan puan. Apabila sudah tua, hadirkan wajahnya. Apabila meskipun ia jauh dari kita, hadirkan wajahnya. Dan apabila dia sudah tak ada, hadirkan wajahnya. Dan kemudian bayangkan ia hadir, hadir di hadapanmu. Bayangkan ia berjalan dari kejauhan ke arahmu. Berjalan dengan tubuh yang membungkuk. Berjalan perlahan mendekati kita. Tiba-tiba kau ingin memegang tangannya. Namun sebelum kau memegang tangannya, dia pegang tanganmu terlebih dahulu. Dan kemudian ia memeluk tubuhmu. Dan kemudian ia memelukmu dengan erat. Ibu datang padamu. Hanya ingin mengatakan, Ibu rindu padamu. Ibu sayang padamu. Tak terasa air matamu jatuh berguguran. Tak terasa bahumu pun basah dengan air mata ibumu. Ibu. Aku pun rindu padamu. Aku pun sayang padamu. Ayahmu mengelus rambutmu. Nah, ini ayah. Nah, ayah yang dahulu bekerja kuat agar engkau bahagia. Ayah yang dahulu bekerja kuat agar engkau sekolah. Nah, ayah yang dahulu memberikan kasut barumu agar kau tadi hina. Nah, dan kemudian ibumu melepaskan genggaman tangannya. Ia kemudian pergi menjauh darimu melambaikan tangan ke arahmu. Nah, ibu berangkat dulu, nah. Ibu pergi dulu, nah. Jangan lupa doakan ibu, nah. Dan kemudian engkau mengatakan ibu. Jangan engkau tinggalkan aku, bu. Jangan engkau tinggalkan aku, ayah. Teringat dahulu kasih sayang dan kesabaran ibumu. Tidak mungkin engkau lupa dahulu engkau berada dalam kandungan ibumu. Sembilan bulan engkau berada dalam kandungan ibu. Kemana-mana ibumu pergi tanpa pernah mengeluh. Bahkan seringkali ia membelai perutnya. Dia katakan, ya Allah. Ya Allah. Apabila lahir, jadikan anak ini anak yang zoleh. Anak yang zoleha. Dan ketika kelahiranmu tiba, ibumu mengerang kesakitan. Ibumu berjuang bersimbah darah. Bahkan ia mengatakan, ya Allah. Sakit, ya Allah. Dan ketika engkau dilahirkan, ibumu tak menghiraukan dirinya. Dia lihat dirimu. Ia pegang dirimu. Dokter, apakah anakku lahir dengan sihat? Ia kira jari jemarimu satu persatu. Dan kemudiannya mengatakan, Alhamdulillah, ya Allah. Engkau berikan anak yang sehat, ya Allah. Dan ketika malam tiba, engkau menangis. Ibumu datang kepadamu, nak. Mengapa kau menangis, nak? Sini, ibu peluk, nak. Mengapa kau menangis, nak? Biar ibu peluk, nak. Diajarinya engkau berkata-kata. Diajarinya engkau berjalan. Engkau tumbuh menjadi anak-anak. Engkau tumbuh menjadi orang dewasa. Namun bayangkan, Tuan-Puan, ketika kita dewasa, kata-kata kasar apa yang kita ucapkan dari lisan kita kepada ayah dan ibu kita. Perbuatan apa yang membuat hatinya terluka. Dan bahkan sekarang, kita sudah memiliki pekerjaan. Kita sudah memiliki anak, memiliki istri dan suami, memiliki rumah yang besar, pekerjaan yang bagus. Kemudian ibumu dengan sangat sudah tua dan rentah, mengatakan, nak. Lihat ibu jenguk, ibu nak. Kemudian kau katakan, ibu, ayah. Aku ini sibuk dengan pekerjaanku, ibu, ayah. Aku hantarkan saja uang untukmu. Tapi jangan ganggu aku, ibu. Mereka yang dahulu merawat kita, mereka yang dahulu membesarkan kita. Namun bayangkan kita sekarang ini, ketika orang tua kita sudah sangat tua, kita hantar mereka ke rumah-rumah orang tua. Kita biarkan mereka dalam kesendirian. Kita biarkan mereka dalam kesendirian. Padahal dahulu, ibu dan ayah kita yang menghibur kita ketika kita dalam kesepian. Padahal dahulu, ibu dan ayah kita yang senantiasa menemani kita ketika kita dalam kesendirian. Patutkah kita lakukan itu? Bayangkan, Tuhan dan Puan, bayangkan dahulu, ibu dan ayah kita yang mengajarkan kita berkata-kata yang baik. Namun sekarang bayangkan, bayangkan dengan kata-kata kita, kita sering menyakiti perasaan dan hati mereka. Tolong katakan, patutkah? Tuhan dan Puan, yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dengan kasih sayang dan izin Allah, kita dikumpulkan dalam ruangan ini, untuk bersama-sama berjalan memahami kasih sayang ibu dan ayah kita. apabila kita pernah melakukan hal-hal yang salah, mari Tuhan-Puan kita perbaiki kehadapan. Apabila mereka masih hidup, kita bahagiakan mereka, kita jaga dan kita rawat mereka. doakan apabila mereka sudah tak ada, sudah lama berada di dalam kubur. Doakan apabila mereka sudah tak ada. Inilah yang Allah perintahkan, di dalam Al-Quran, kepada seluruh manusia. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya, dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku, dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah, kembalimu. Maksud ayat 14, Quran, Surat Luqman. Tuhan dan Buat, mudah-mudahan perjalanan kita, yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan, curahan rahmat dan hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kesalahan, yang benar dari Allah, yang salah, karena kebodohan kami semata. Mohon maaf, Zahir Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.